Halo mom, balik lagi bersama gue ini di Gaya Bekendara Tamu hari ini spesial sekali, ya kan? Dia mau undang udah lama sekali Tapi... Lo ngatak, lo ngatak Halo mom, balik lagi bersama gue ini di Gaya Bekendara Jadi tamu hari ini spesial sekali ya Ini tamu gue mau undang dari kapan, akhirnya datang juga Tapi bagi yang belum subscribe, subscribe dulu Dan bagi yang belum follow Instagram kita Follow Instagram kita di Gaya Bekendara Sebelumnya, Bumperdu Terima kasih telah menonton! 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 sebenarnya jujur mbak gue udah pantau deh udah lama sih hahaha iya kan perkenalan dulu mbak bagi orang di rumah yang belum tahu oh ini langsung kelihatan ya oh iya dong halo saya Anne Luntungan saya dari Journey to Zero yang mungkin pada enggahnya ini ya birukan langit nah itu jujur ada di mana-mana kaos itu ya orang pakai kaos itu saya lihat di sepeda doang iya kan bener betul betul di lari juga teman-teman juga pakai iya anak-anak odek juga pakai bisa diceritain mbak apa itu Journey to Zero apa bedanya birukan langit tuh bedanya apa sih jadi Journey to Zero itu adalah inisiatif yang dibentuk oleh Rimba Makmur Utama siapa Rimba Makmur Utama adalah perusahaan yang bergerak di bidang restorasi ekosistem jadi perusahaan kami itu melindungi hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah yang besarnya itu 2 sampai 2,5 kali negara Singapura jadi segitu besarnya yang sampai kalau hutan itu rusak gitu ya itu karbon dioksida yang akan keluar itu setara dengan satu bulan aja itu setara dengan polusi menghindari polusi 2 juta kendaraan bermotor di jalan jadi dalam satu bulan upaya kami melindungi hutan itu itu setara dengan melindungi polusi 2 juta kendaraan dari polusi yang dihasilkan dari 2 juta kendaraan bermotor jadi kebayang dong itu akan seperti apa gitu kalau enggak dilindungi emang kenapa harus dilindungi? jadi kenapa harus dilindungi karena itu kan rawa gambut itu tanahnya nih lahannya menyimpan kayak akar-akar pohon atau fosil dari tanaman yang menyimpan banyak gas beracun atau gas karbon dioksida oke yang kalau sampai itu di misalnya nih dibuka untuk jadi kebun atau lahan perkebunan atau misalnya jadi perumahan gitu ya ya itu di pohon-pohonnya di tebang kemudian dibakar misalnya itu bayangkan dong berapa banyak racun atau gas beracun yang keluar gitu yang menyebabkan percepatan global warming makanya ada journey to zero? bukan kalau journey to zero itu jadi kami ingin mengajak anak-anak muda yang agar bisa juga peduli dengan lingkungan peduli dengan emisi gas karbon dioksida tapi kita melakukannya dengan cara yang menyenangkan gitu karena kan target audiensnya anak-anak muda ya biar yang gak peduli juga jadi peduli jadi peduli benar lewat? lewat yaitu tadi bisa dengan sebenarnya sih cara kita untuk peduli lingkungan kan banyak caranya ya bisa dengan merubah transportasi dari yang menggunakan bahan bakar minyak dengan transportasi yang ramah lingkungan kayak bersepeda, jalan kaki, kemana-mana gitu terus menggunakan kendaraan tenaga listrik gitu terus bisa juga dengan memilah sampah plastik mengurangi sampah plastik gitu banyak caranya gitu tapi yang awal-awalnya kami lakukan di journey to zero itu itu mengubah transportasi dari yang menggunakan bahan bakar minyak dengan yang ramah lingkungan tapi kan banyak-banyak campaign seperti ini ya yang global warming lah atau atau hijau-hijau lah atau recycle lah nah ini bedanya sama jadi bedanya journey to zero dengan yang lain-lain nih yang udah ngomongin soal lingkungan kalau journey to zero atau jtz ini menyampaikan itu dengan cara yang menyenangkan gitu maksudnya kita gak semena-mena ngomongin gak semata-mata ngomongin lo harus jaga lingkungan loh lo gak boleh lo besok naik mobil ya awas ya gak kayak gitu atau gak boleh nabang pohon loh gitu tapi kita melakukannya melalui kegiatan yang menyenangkan kayak sekarang ini anak-anak muda lagi kalau ada senang sepedahan nih oh parah ya parah jadi kita ajak bahwa dengan sepedahan selain itu menyenangkan bagus buat kesehatan tapi juga menjaga bumi gitu tapi kita gak ngomongin kesitunya dulu gitu tapi kita ngomongin bahwa bersepeda itu menyenangkan baru pesan besarnya adalah dengan bersepeda secara tidak langsung kamu bisa membantu untuk mengurangi polusi udara gitu banget dan kita lakukannya tuh maksudnya untuk jadi pahlawan lingkungan gak perlu melakukan sesuatu yang besar loh tapi melakukan hal-hal yang kecil tapi secara kolektif bersamaan rame-rame nih kayak sepedahan bersamaan ke misalnya mau piknik yang biasanya pakai mobil tapi dengan sepeda gitu dia berawal dari diri sendiri ya betul oke berarti sepeda itu hanya media media oh oke karena gak semua orang apa sih beda-beda ya sepeda juga kan beda-beda ada yang bike tour ada yang cuma satu minggu ada yang bukain doang tapi kita menyadarkan mereka nih yang suka sepeda aja itu udah memperbaiki bukan memperbaiki ya apa yang mereka lakuin itu itu udah ya memperbaiki lingkungan ya mereka secara tidak langsung mereka sudah berkontribusi berkontribusi terhadap lingkungan lingkungan maksudnya dengan tidak memberikan polusi iya iya bener ini kalau belum tahu ya mbak Ana ini kalau Instagramnya muset deh gak main-main ya gak cuma ngomong tapi memang suka sepeda banget suka lari juga nyelem juga beneran lu dia udah memantau dari iya bener kemana-mana lagi udah gue WC ya kan tapi yang masih jadi cita-cita nih itu memang bisa bike tour ya kalau sekarang sebenarnya belum belum setiap hari ke kantor pakai sepeda jadi sekarang juga banyak kerja masih diri rumah atau dari mana aja gitu ya tapi masih mengusahakan ya dengan bersepeda gitu tapi merubah total itu aku belum bisa merubah total memang tapi usaha menuju ke situ aja itu udah bagus itu daripada gak sama sekali daripada gak sama sekali tapi bener-bener cinta mbak sama sepeda sama bersepedanya sebenarnya dengan semua olahraga ya kalau semua olahraga semua jenis olahraga oh serakah ya serakah emang kayak bisa di tengah-tengah ya tapi luar biasa loh ada audal 200 400 424 jam ya kan ini tau loh sepeda iya lah berarti memang menyukai bersepedanya juga ya oh iya banget tapi sebenarnya gue itu pesepeda yang baru mulai di pandemi oh sama iya jadi begitu nyobain sepedahan terus kayak gak bisa itu tadi balik gak bisa setengah-setengah ya jadi either lo bener-bener tenggelam tenggelam gitu atau lo gak sama sekali karena kalau tenggelam keluarnya susah tapi kalau kaki doang tinggal angkat ya kan tapi perjalanan journey to zero apa aja yang sudah dilakuin ah banyak dalam sepeda ini gerakannya sebenarnya gak cuma sekedar gak cuma di bidang sepeda eh gak cuma di sepedahan jadi tahun awal-awal dibentuk itu kan di tahun 2020 ya September 2020 21 September jadi bertepatan dengan hari nol emisi dunia setiap 21 September jadi itu bikin challenge untuk semua anak-anak muda nih lewat Instagram waktu itu campaign-nya nah itu waktu itu kan mulai lagi ribu tuh wah begitu banyak orang yang pada gak ke kantor naik mobil langit lebih biru inget gak sih pandemi biru nah itu jadi kita tuh makanya pakai tagar birukan langit karena pengen mengembalikan lagi gitu langit yang Jakarta yang tadinya abu-abu gitu kan maksudnya pandemi lagi gitu gak juga di clear aja ya biar gampang jadi birukan langit dengan mengubah transportasi jadi yang ramah lingkungan gitu kita bikin challenge waktu itu selama satu minggu untuk siapa aja gitu ya yang waktu itu daftar itu bisa mengubah apa sih perjalanan mereka yang tadi misalnya ke kantor atau cuma ke Alfamart gitu yang biasa pakai motor itu diganti dengan sepeda atau lari atau jalan gitu selama satu bulan minggu itu sepuluh kilo sepuluh kilo lumayan iya lumayan jadi kan sebenarnya yang kecil-kecil kan misalnya cuma ke Alfamart yang cuma sekilo bulat-balik dua kilo selama selama satu minggu udah berapa kilo tuh nah semua yang berhasil menyelesaikan tantangan itu gak cuma dikasih medali tapi kita kasih pohon 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 galak jadi karena tadi balik lagi ke RMU itu melindungi hutan di Kalimantan jadi kita tanemin tuh pohonnya di hutan Kalimantan itu oh gitu gitu jadi dan bukti bahwa si peserta ini memang betulan dapet pohon pohon-pohonnya itu kita fotoin karena memang pohonnya kita tanem dengan nama peserta yang berhasil menyelesaikan tantangan tapi ada di foto perkembangannya segala macam nanti iya jadi yang tapi kita baru lakukan kami baru lakukan itu di yang kedua jalan yang kedua yang pertama ini karena kan jadi sebenarnya bayangin dong segede gitu hutan gitu kan nah untuk mencapai beberapa daerah tertentu itu kayak butuh jalan berapa hari gitu iya kemarin kebetulan saya lihat idola-idola saya ya naik sepeda yang ke Sumba Sumbawa itu bisa diceritain gak nah itu yang seru juga tuh jadi dimulai di tahun 2022 journey to zero itu bikin turunannya gitu oke jadi journey to zero tadi nama inisiatifnya atau nama gerakannya itu terus bikin turunannya untuk supaya orang-orang lebih perhatian lagi maksudnya suaranya lebih besar lagi gitu gaungnya kami bikin namanya journey from zero journey from zero jadi kenapa journey from zero karena itu perjalanannya dimulai di titik 0 km 0 Indonesia oke di Sabang Sabang jadi perjalanan yang dimulai dari titik 0 Indonesia untuk 0 emisi karbon berarti bersepeda dari titik 0 di Sabang Estafet Estafet kalau yang di tahun 2022 itu Estafet 12 pesepeda 2022 ya 2023 2023 dilakukan lagi nih jadi dari Sabang nih di 2022 berakhir di Bali itu 2022 2022 itu oleh 12 pesepeda jadi termasung mbak iya luar biasa dari mana kemana dari Banyuwangi ke Bali yang pendek-pendek aja itu panjang Banyuwangi gini-gini lagi kan iya iya jadi semua 12 pesepeda ini jaraknya beda-beda oke yang paling apes yang dari Aceh sampai Medan kenapa itu apes mungkin karena yang paling senior ya pesepedaannya itu dilakukan sama om Bob ah bagi dia makanya kita kasih yang berat aja bagi dia masih gitu jadi terus 600an sekian kayaknya ya lupa deh yaitunya terus dilanjutkan sampai kemudian berakhir di Bali berakhir di Bali nah yang tahun ini nah yang tahun ini nerusin lagi tuh dari Bali diakhiri di Sumba berapa peserta? 9 9 jadi kalau yang yang tahun pertama itu 4.000 hampir 4.300 kilo kalau yang sekarang 1.700 apa ya 500 ya sepeda yang tadi gue bawa itu udah menempuh dari jarak 6.000an tuh nah kita bawa sepedanya kita bawa sepedanya local pride local pride mana sepedanya oh di belakang ya oke om nih sepedanya luar biasa ya kan mbak bisa diceritain ini sepeda apa nah ini yang dipakai Johnny 2 Zero dari KM0 sampai terjauh Sumba kan nah ini sepedanya hampir 6.000 kilo kurang lebih ya kurang lebih 6.000 kilo ini terbuat dari bambu ini framenya nih bikinan temanggung sepedagi branding brandnya sepedagi ada instagramnya ada ada sepedagi sepedagi bambu baik sepedagi bambu baik dan ini dibuat oleh masinggi kemudian waktu itu dipilih yang tipe roda cilik jadi kenapa roda cilik karena dengan tipe roda cilik ini kita setiap riders itu gak perlu menyesuaiin frame dengan tinggi badan mereka karena kan kalau roda cilik ini mini velo ya tipenya jadi cuma ngerubah seatpostnya aja tapi diciptakan sama sepeda lagi eh sepedagi sepedagi ini kan road bike sama MTB nya ada ada cuma dipakainya kebetulan mini velo karena gampang menyesuaikan size lah betul jadi ini dipakai perjalanan 0 sampai terjauh Sumba ya gimana rasanya pakai ini kan udah nyaman banget nyaman banget ini waktu gue kan Banyuwangi sampai Bali ya itu nyaris gak ada gak ada keluhan bahkan sampai dari pesepeda yang pertama sampai terakhir yang gue itu pun gak pernah ada masalah apa-apa ya di sepedanya jadi cuma spoknya aja copot satu biasa tapi gak ada bocor gak ada apa pas gak ada gimana sama sekali gak ada wah luar biasa guys ya kan tapi par standar loh ini tiagra gak yang gimana gitu loh ya kan joke juga biasa-biasa banget ini luar biasa tapi semua juga tergantung yang bengkol yang make ya kan kayak gitu yang make kebetulan kemarin idola gue kayak Kitty kayak Edmund temen gue Wira juga kemarin dia sampai Sumba nya si Wira di Sumbawa oh di Sumbawa nya Wira dan Amanda ya Amanda cewek Amanda cewek ya luar biasa itu terus videonya itu bagus banget bagi yang belum nonton nih video linknya gue taruh di bawah ya kan nah nanti kebirukan langit ke depannya mau ada apa mbak jadi sebenarnya kan pesan-pesan yang dibawa oleh journey to zero itu beda-beda ya maksudnya setiap tahun lewat journey from zero tadi perjalanan bersepeda itu di tahun pertama itu kami lebih banyak ngomongin kualitas udara kenapa karena waktu itu kan sempet viral tuh yang Indonesia tuh Jakarta ya kota dengan kualitas udara terburuk di dunia jadi kita angkat itu gitu tapi bukan mau ngomongin jelek-jeleknya ya tapi bahwa ini tuh harus jadi kepedulian bersama loh gitu buat kesadaran masing-masing terus di tahun kedua kami ngangkat cerita tentang sampah jadi pentingnya ngurangin sampah plastik pentingnya memilah sampah dari rumah sehingga tempat pembuangan akhir sampah itu gak penuh gitu itu juga pesepeda yang di Bali nih waktu itu mengunjungi tempat pembuangan sampah akhir di Denpasar melihat tuh masalah sampahnya yang udah sampai overwhelmed gitu ya mereka dan itu kenapa pentingnya setiap individu bisa memilah sampah sendiri di rumah gitu jadi pesan-pesan yang kita bawa itu beda-beda gitu setiap tahun berarti jangan kan buang sampah sembarangan sampahnya harus dipilih-pilih ya oke itu pun orang banyak yang gak tau taunya cuman gue gak buang sampah sembarangan betul nah makanya kenapa terus kita bikin jernih ini karena kadang-kadang kan kalau kita langsung ngomongin jangan buang sampah itu kan udah pesan-pesan yang udah sering banget diomongin setiap orang berulang-ulang tapi juga orang tetap melakukan gitu tapi kalau terus kita melakukan kita perjalanan ini bikin video keren terus kita ngunjungin TPA ngelihat masalahnya sebenarnya sebegitu besarnya gitu ya orang kan anak-anak yang tadinya cuma ngeliat tertarik dengan sepedahannya jadi tertarik juga dengan isunya gitu jadi itulah kenapa kami bawa isu-isu lingkungan di setiap perjalanan journey from zero ini nanti 2023 dari Sumba ke Papua akhirnya nanti akan di Papua cuma kemananya itu masih rahasia jadi jadi tiap tahun emang nyicil dengan campaign yang berbeda-beda ini saya mau nanya bisa gak sih Indonesia dengan infrastruktur yang sudah disediakan pemerintah untuk bersepeda segala macam kita tuh bener-bener kiblatnya saya lihatnya Jepang ya dimana orang gak suka bersepeda tapi punya sepeda untuk ya kerja karena selain mengurangi emisi bensin mahal parkiran mahal ya gue gak suka sih sepeda tapi gue emang ya begitu aja kalau disini kan kayaknya orang harus suka sepeda baru bersepeda itu satu kedua tuh ya sampah disana gak disana gak datang sampah kan jadi sampah itu kita bawa sampai rumah pulang baru dipilah-pilih ya kan bisa gak sih kita kayak bisa banget bisa banget tapi itu balik lagi ke masing-masing orang sebenarnya ya cuma kalau sekarang nih contohnya aja di Jerni 2 Zero ini kan banyak kolaborasi dengan komunitas-komunitas sepeda komunitas lingkungan gitu ya yang sebenarnya anak-anak muda itu tertarik gitu untuk berbuat sesuatu cuman mereka kayak gak tau gimana sih mulainya gitu dengan siapa sih gitu makanya misalnya kayak ada event-event yang Jerni 2 Zero kolaborasi contohnya dengan gravel hura-hura ya itu jadi sepedahannya itu atau gravelannya itu gak cuma sekedar gravelan gitu tapi juga ada pesan-pesan untuk pesepeda yang jadi peserta gitu contohnya kemarin mereka tuh kayak bawa disediakan tas untuk bawa pulang sampah sendiri gitu dari pikniknya atau gravelannya oh jadi dimulai dari hal kecil seperti itu kalau yang ngomongin soal bisa gak sih Indonesia bisa apa yang tadi tuh anak-anak muda gak cuma sekedar misalnya untuk sepeda bike tour gitu ya bisa gak sih seperti itu gitu ya sebenarnya bisa banget karena kalau kita lihat di Jakarta aja nih untuk apa sih jalur sepedanya itu kan sebenarnya udah panjang ya dari Fatmawati itu panjang banget tapi rame nya pagi doang siang sepi buat ini pada kemana ini panas panas mungkin cuaca gue ngerti lah cuaca faktor utamanya tapi semoga kalau dari gue sih banyak makin banyak orang bersepeda baik to work gitu lah betul setuju banget kalau soal sampah tadi kalau soal sampah jadi kalau misalnya edukasi edukasi sampah itu kalau sekarang kan kita lihat ini masalahnya seperti ini gitu sehingga nanti salah satu jadi kita mulai dulu di Bali kita kunjungi TPA untuk lihat permasalahannya sampahnya udah menggunung yang gak terpilih yang sebenarnya di rumah masing-masing orang bisa mulai memilah sehingga di TPA udah gak kelabakan paling enggak misalnya sampah sampahnya bisa dikubur di dalam lubang biopori jadi kompos gitu kan jadi sampah yang sampai ke TPA itu bener-bener bisa dibatasi gitu ya jadi gak jadi timbunan iya gak jadi timbunan kemudian itu akhirnya begitu di Bali kan kita ngunjungi TPA terus di Lombok kita kerjasama kami kerjasama dengan beberapa komunitas yang merubah sampah plastik jadi produk yang berdaya guna lagi gitu contohnya jadi di Lombok itu ada komunitas yang merubah sampah plastik jadi tas yang melakukan itu oh itu di sebawah ya sorry jadi iya jadi yang bekerja itu yang merubah itu di Fabel ya iya betul nanti mungkin Wira bisa cerita banyak tuh oh iya bener gitu nah terus di Lombok juga ada kerjasama dengan bukan kerjasama sorry kolaborasi dengan komunitas yang juga udah apa kayak sustainable jadi apa yang from garden to table macam itulah yang misalnya dari tanaman bisa jadi jadi fungsi buat di meja misalnya kayak gitu oh jadi kemarin tuh selain bersepeda juga ada aktifasi seperti itu oh iya hampir di setiap di setiap pulau jadi kan ada 4 pulau tuh jadi setiap pulau itu ada aktifasi dengan komunitas lingkungan jadi yang di Bali itu ada membersihkan si ridersnya ini ini 3 orang riders ini membersihkan sampah bekerja bekerja bareng dengan River Watch ya Sungai Watch komunitas Sungai Watch terus juga ada mengunjungi Youtube ya itu yang komunitas yang aktif ngajak anak-anak muda untuk ngurangin sampah plastik buy-buy plastic bag terus banyak tuh aktifasinya sampai di Sumba waktu kemarin terakhir itu juga kami ngelakukan beach clean up jadi ada satu pantai gitu Purukambera yang sebenarnya pantai bagus banget cuma rata-rata tuh yang piknik itu suka meninggalkan sampahnya nggak dibuang di tempatnya jadi kami riders-riders sama komunitas pesepeda disitu bersihkan sampah nah bagi orang-orang di rumah kemarin kan banyak yang nanya juga kalau riders yang birukan langit itu dipilih atau memang jadi dari 9 riders ini 3 riders 3 riders ini 2 2 yang bener-bener riders satu itu yang fokus di ridingnya juga sama di konten jadi foto dan video itu udah kami pilih di awal tapi sisanya itu kami seleksi seleksi banyak nggak waktu itu hampir 100 orang ya ternyata namanya namanya yang masuk bagus-bagus pasti deh iya banget jadi ada yang memang udah ultra cyclist ya mungkin udah finish sampai 1200 kilo gitu cuma memang fokus kami waktu itu nggak cuma sekedar mereka harus finish sekian kilo nggak gitu tapi paling nggak mereka mampu atau punya pengalaman bersepeda jauh karena kan rute yang dilewati memang jauh-jauh kan tapi utamanya adalah konten iya utamanya adalah konten mungkin kalau ada dalam kotak jangan jauh-jauh saya mau ikut nge-vlog mak boleh itu soalnya anak-anak ultra kemarin tuh saya lihat namanya emang idola idola ultra gitu loh ya kan mereka tuh mengayomi kita semua gitu loh untuk bersepeda juga makanya kita lihat kontennya juga betul apalagi sekarang konten juga perlu banget ya kan kalau kalau dilihat kan kayak tadi udah disebut ya Edmund Kiting itu kan mereka selain emang kuat sepeda yang jauh tapi kalau bikin konten kan selalu yang engagementnya bagus bagus gitu ya terus kontennya juga bagus gitu iya iya jadi itu yang yang jadi fokus dalam pemilihan riders riders berarti nanti ada aktifasi di dalam kota juga misalnya di Jakarta sendiri iya rencananya di bulan Agustus itu akan bikin jadi semua hasil video-video yang kemarin selama perjalanan itu akan ada nobarnya wah ikut dong dimana tuh masih rahasia oh masih rahasia tantekin aja instagramnya bagi yang belum follow instagramnya jurni2zero ya ini saya taruh disini ya kan nah tahun depan mengapain mbak tahun depan itu yang pasti akan ada aktifasi setiap 21 September ya itu aktifasi lagi ada challenge lagi cuma bentuknya seperti apa masih rahasia juga banyak rahasianya iya banyak 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 rahasianya terus ada lanjutan lagi nih mudah-mudahan bisa lanjut ke pulau yang berbeda amin ada pesan-pesan gak terakhir nih buat om-om di rumah om-om bahwa sebenernya om om bahwa sebenernya om untuk melakukan sesuatu itu gak perlu mikir kayak ini ada dampaknya gak tapi lakukan aja dulu gitu dan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya biasanya hal yang kecil tapi kita lakukan secara konsisten terus kita berhasil meng-influence orang-orang di sekitar kita itu kan akhirnya jadi besar terus dampaknya kan juga jadi besar gitu jadi jangan ragu untuk mulai sekarang sekecil apapun itu bisa berdampak anjay sekali luar biasa terima kasih sudah datang menginspirasi om dan tante-tante di rumah semoga dengan menonton ini sadar kalau perubahan kecil bisa membuat perubahan yang besar betul gitu aja om-om thank you thank you banget sukses to Zuri2Zero thank you juru kan langit terima kasih bagi yang nonton jangan lupa subscribe ingat gaya itu pilihan sehat itu keharusan gaya berkendara gini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax